Intro Persetuan yang melibatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dalai Iskan dengan Dewan Berwakilan Takaya terus menghangat Dalai Iskan dikabarkan mengadu kepada Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Cilindua Jibo Alam berkait beberapa anggota DPR yang meminta jatah atau bagian kepada sejumlah badan usaha milik negara tersebut Menangkapi isu yang terus bergulir politisi Senayat pun tak tinggal diam Bola panas terkait dikandisiensi di perusahaan listrik negara PLN dilempar ke masyarakat Ada dugaan ini merupakan bagian dari pengalian isu yang dilakukan oleh Dalai Iskan Namun Dalai Iskan membantah turingan tersebut ketika ditemui di selas-sela oleh negara Kalau bisa anda cek pengaduan saya kepada presiden Tanggalnya adalah sebelum itu diukang Jadi anda bisa cek Kasus ini semakin memanas setelah kedua DPR RI Marzuki Ali Disebut-sebut merasa tersinggung oleh pernyataan mantan petinggi PLN tersebut Dalai Iskan juga menyatakan siap bertanggung jawab atas sejumlah kebijakan yang dianggap kurang tepat ketika menunjuk PLN Konflik antar lembaga tinggi negara ini bukanlah kali pertama Namun seharusnya permasalahan seperti ini tidak terus terulang Rakyat menambahkan kinerja yang baik dari pemerintah Bukan lakon perseteruan yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan energi rumah